Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Suci Satang Bakul Mendoan Amba Kok mukanya rapih banget Ya kan saya leben sama bu Kadas Yang jualannya? Yang punya tempatnya? Saya yang punya warung pak Yang rame itu? Yang terkenal Kenapa gak jadi penyanyi? Kenapa gak jadi penyanyi? Gak bisa nyanyi pak Kenapa pilih jualan mendoan? Mending jualan mendoan aja pak Udah jelas penjanjikan pak Ini yang tukang jualan mendoannya Suka masak apa kagak? Ya masak pak, saya udah 16 tahun Udah mana keliatan masaknya Orang tangannya kutekan Ya kan ini musimnya udah lagi tua ya pak Kalau masak kan nanti masak nasi Asapnya kena ke muka Apinya kena ke wajah Lipsticknya terganggu Eyeshadownya terganggu Halis yang ditanamnya gagal Enggak Karena ini konsep Saya dari dulu jualan harus satu Kalau jualan harus satu Biar Ya betul Bener itu Biasanya saya ketemu yang jualannya Kayak gak mandi Saya pasti mandi Mandi berapa hari sekali? Ya sehari dua kali Gak kapan mandinya? Kan pagi pasti sudah buka Ya kan buka Nanti kalau malam kan pulang mandi saya pak Pala pulang mandi Kalau pulang dari baru Paginya berapa mandinya? Habis subuh Habis subuh mandi? Kan ke pasar Kan udah ada bagiannya masing-masing sekarang pak Yang ke pasar Sopo? Sekarang karyawan saya Oh karyawannya berapa? Sikit lah pak Berapa? Ya Gagingnya berapa? Ya kurang lebih Ya 5 juta Gak udah apa-apa harus cerita Ngemalu lah pak Tapi takutnya Ya pokoknya gajinya bikin mereka bahagia dan sejahtera Betul Makannya cukup Punya suami? Punya Anak saya udah dua Suaminya ini juga? Iya Kerja sama-sama saya Bareng Maksudnya Ya kalau anak dua ya hasil kerja sama suami Dimana-mana juga Iya siang malam Kalau malam jadi baru Kalau malam gitu Suaminya kerja disini juga? Iya Bareng sama saya usaha dari itu Bagian apa suaminya? Bagian Duit Masak Enggak Kasir Bagian itu pak Tukang belanja Enggak Kebersihan Ya membantu-bantuin disini baru aja Ke branding Ke branding Kalau itu saya Bagian marketing juga saya Marketing? Masaking, marketing, branding? Ya seperti itulah Wala Kalau sama saya Saya mau dikasih makan apa sekarang? Mendoan Mendoan Bapak mau makan apa? Saya punya soto ayam Punya mie ayam Mendoan Ketoprak saya punya Katanya dagangnya Mendoan Iya Kok yang ditawarin soto? Banyak menu pak Oh menu yang ditawarkan Betul Di rumah makan ini Adalah Soto ayam Betul 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 sekali Diskebumen Iya Saya biasanya ngomongin ngapak terus pak Jadi saya lebih ngapak dari orang ngapak Masa saya Bisa ngomong apa pak? Bisa Bisa Taksunya bisa ngomongin orang ngapak Tadu Ngapak ngapak enak Ayo pak silahkan masuk dulu pak Ayo wes Ayo mulutawarin opo Itu opo itu Bendungan opo Itu bendungan sempor Bendungan sempor Betul Artinya Sempor apa artinya? Saya kurang tahu Itu suatu makan bencang Silahkan duduk dulu pak Ada airnya enggak? Iya Mana makannya? Iya silahkan duduk dulu Dapurnya mana? Dapurnya ada juga Jangan sampai yang punyanya glowing Dapurnya kagak glowing Aku lihat dapurnya dulu Ya boleh silahkan Dapurnya glowing Tengah minyak disini Iya Yang punyanya glowing Dapurnya glowing Iya Iya Dapurnya glowing Seleman Seleman apa-apa? Dari seleman aja disini Dari mana? Seleman Dekor Saya senang Pula karta Oke pak silahkan pak Loh Kenapa itunya pakai plastik? Ya disini itu Seperti ini pak Ceritanya Kenapa enggak pakai daun? Karena saya setiap hari Produksinya kan lumayan banyak Kalau pakai daun itu enggak memadai pak Nanti enggak bisa naik kelas Nah itu suatu masukan ya pak Ya aku boleh kritik dong Ya terima kasih pak Kalau lontongnya pakai plastik Enggak akan pernah bisa naik kelas Kasih tahu Orang-orang kelas menengah enggak mau Ya harus pakai daun Ya terima kasih ya pak Oke Silahkan Wah ini benar Glowing Wah Allah Wah Jangan diinjak Gop Ini benar bersih nih bersih Kepada itu silahkan Oke Ini dapurnya Iya Ini pegawainya Iya Kok kecil-kecil sih kamu kurang makan ya? Ini ditumbuk apa? Itu pokoknya 19 tahunan pak 19 tahun Waduh Ini minyak gorengnya Wah Allah Ini minyak goreng mendoannya Silahkan pak Gitu pak Kok udah hitam sih? Ini kenapa hitam? Karena ini Kompornya ini nyalatnya Enggak pernah berhenti pak Oh kenapa hitam? Karena kompornya nyalanya gak pernah berhenti Betul Tapi minyaknya sampai habis? Iya pasti Stok minyaknya saya banyak Oh sampai habis Betul Sudah habis diangkat? Ini 2 jam ganti Oh 2 jam ganti 2 jam ganti Ini sampai melalai nih pak Oh ini karena saking panasnya Panas mana minyak dengan hati saya? Panasan saya pak Tadi pas ketemu bapak Luka pasnya kenapa? Lo belum pernah kenal toh? Ya saya ngikutin bapak Youtubenya juga Gimana? Semua sosial media bapak saya ikutin Wah ikutin? Ya iyalah Wess Semuanya saya ikutin Ini tempenya? Ya ini tempenya Tempenya buatan mana? Ini buatan sini pak Oh buatan sini Ini tempenya buatan sini Bumbunya apa aja? Ini ada bawang putih, ketumbar, kemiri Oh bawang putih, ketumbar, kemiri terus? Ada kunyit Ada kunyit Punyit Oh kunyit Betul Ada kunyit Ini mbaknya? Ini karyawan tertua saya Kok tempenya tipis-tipis ya? Ya tempenya tipis pak Buatan mana? Ini buatan disini Oh jadi tempenya sudah langsung dibikin disini? Enggak ada tempat produksinya Ada produksinya langsung sudah dibikin tipis? Betul iya pak Ya kan biasanya tempenya dipotongin Kalo ini mah langsung tipis? Betul Tepe mendoannya ini Mbaknya siapa? Di atas yawan Iya iya namanya siapa? Ponia Hah? Ponia Masih saudaranya Pak Ati? Oh bukan Oh bukan Ini bumbu-bumbunya Betul Iya Oke Bisa nggak nanti itu bumbunya itu ada tempatnya raknya gitu Enggak kan Dua takin, dua takin Biar keren Iya pak Makasih masukannya pak Iya dong Pokoknya tok Betul Nah kita kan harus meningkatkan terus rumah makan yang tradisional Iya pak Ini tahunya mana? Itu Itu buat bikin ketoprak 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 Oke Ini lombok Betul Lombok pak Saya sehari bisa habis 10 kg lombok kalo hari biasa Wah Sehari dapet dong 30 juta per hari Enggak lah pak Wah alah enggak Enggak itu kan sinema Masa enggak Iya bener pak Wah alah Kalo saya itu saya usaha anggung Karena kebumen standarnya murah ya Iya Apa Di tempat saya itu kan rumah makan tuh sehari ada yang 500 juta per hari Masa Allah Iya Karena standarnya kan mahal kalo di sana upahnya sudah 4,2 juta Di sini kan masih dibawah Wajar Iya Tapi kan bukan ukuran besar dan kecil Tapi ukuran manfaat Iya Ini bikin apa? Ini soto ayam ini ketoprak Ketoprak Ini? Ini soto ayam Soto ayam Ayo Bapak Maaf gak nanya Kenapa karyawannya cowok semua Iya Belum Soalnya ada cewek tadi satu Iya Tadi ada ibu-ibu satu Iya itu karyawan paling lama Nah pertanyaannya kenapa karyawannya laki semua Ya karena saya untuk mengurangi angka pengangguran pak Oh mau nganggur? Kalau perempuan juga sama nganggur Perempuan itu jarang ada yang Laki-laki kalo nganggur nyopet apa ngerampok Kalau perempuan nganggur obatnya Eh nganggur ngomong-ngomong Eh gangguin suami orang Tentu Maksudnya kan kalo saya disini tuh biar itu loh pak Maksudnya kalo saya selalu bilang sama karyawan saya Kamu tuh harus dipetik ilmunya Biar kamu jangan bekerja terus Kalo suatu ketika udah bosen gak nyaman kerja disini Kenapa dulu bilangnya mirip Sahrini Enggak Itu orang acara Orang yang bilang bikin Sahrini Iya Wah Tapi enggak lapa saya kerja gini Wah udah Enggak apa-apa itu tandanya subur Ya wis tamunya berarti 1,2,3,4,5,6,7 Siapin menduannya Siapin Soto Oke Sotonya siapin Sotonya 5 Ya udah wis Yang favoritnya mendoan kelapa 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 muda ya pak Ya wis kelapa muda masa kelapa tua Ya udah Iya Biar saya cari yang muda aja Jadi apa makanan yang favoritnya Di sini Semuanya favorit pak Apa Semuanya Ya udah soto ayam Terus Ada mie ayam Ada mendoan Ya coba mie ayamnya siapin 2 mangkok Mie kuten loh kalo mie ayamnya terkenalnya Mie apa Saya kan suka nama-nama yang lucu-lucu Ya apa Mie kuten Mie kuten ya udah siapin mie kutennya 2 mangkok Siap Ya kan Soto ayamnya 5 Mendoannya 7 Mendoannya untuk 7 orang Oh iya Kelapa mudanya Kelapa mudanya 7 Ya Ketopraknya siapin 2 kursi Iya Yang pedes atau sedar Yang pedes Pedes banget ya sayang Ya wis Ini enggak pedes Ini mulutnya manis kata suaminya Ya itu suaminya pak Ya iya tau Iya Kok suaminya bisa kurus begini kenapa Kenapa Malu pak Malu Kenapa bisa kurus begini Bisa kurus begini Bikirin dunia tangganya pak Bikirin dunia tangganya Oh mikirin Takut istrinya dikebut orang kayaknya Gede gak bisa direbut pak Setia sama suaminya Alhamdulillah pak Sayang Sayang banget Suaminya kalau enggak bayi istri boleh Ya enggak boleh lah pak Enak kocok Kenapa enggak boleh Ya enggak boleh Ya enggak boleh Ya ngeri nganin beban Biar bantu-bantu di dapur Oh Udah ada Itu bu ponia Oh sudah bu ponia Ya wis saya dikasih tempat dimana Di sana pak Dimana Yang paling indah vinya Oh vinya Oh ini yang paling indah toh Iya biar bisa lihat gendungan sampor yang saya punya Kita mau makan dulu Ini cobain Makannya Josh gak Ya Mudah-mudahan Josh Ini pak tanya pak Gimana Gimana Tadi dapurnya gimana Glowing gak Dapurnya lumayan agak glowing Jepkosnya bagus Jepkosnya bagus Cetest juga dari Itu Oh Mendoannya Ini satu biji mendoannya berapa? 8 ribu rupiah 8 ribu rupiah Murah sekali pak Murah sekali pak Murah sekali Oh terus satu korsi Satu korsi Soto ayam 13 ribu 13 ribu Ya standar Kalau dikitaran 15 ribu 15-13 ribu Ini dari Jogja pak Jauh jauh Pak pengen Iya, kalau ke Gombong nggak mampir ke sini? Wah, kalau ke Gombong nggak mampir ke sini? Kuran Abdul! Kalau tidak ketemu sama yang punya mendoan, Wah, jadi, jadi makan! Kegi banget, Pak! Bagus! Jelas, ke camping-camping! Kedua camping-camping, ini ada colokannya? Ada, ayo Pak makan, Pak! Makan bersama-sama, Pak! Yang punya rumah makannya masih ada colokannya? Ini, Pak? Masih! Masih loh! Masih! Masih! Masih punya colokannya, Masih? Masih! Masih! Colokan saya limited di sini nggak? Masih di colok? Masih! 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 Mimpi apa pantesan yang memriang patang Dina? Ini upah, Mas! Apa? Saya yang minta foto? Bentar! Ya, penting yang fotonya! Iya, betul! Grup foto jatuh ini, Pak? Iya! Tadi ke sini sama si Opo! Ada, Bu! Aku kade Soho! Aku kade Soho! Aku kade Soho! Pak kadesnya mana? Pak kadesnya nggak ada? Pak kadesnya nggak ada? Terus! Pak kadesnya... Tertiga sama Pak Deddy! Pak Deddy! Iya! Ayo, bareng! Iya! Oke! Iya, Wes! Lagi! Oke! Ini ya? Ya, kita sudah sampai ya! Terima kasih ya! Iya! Kita nunggu makanannya ya! Kasih cebal! Kasih! Oke! Silahkan duduk pulih, Pak! Tunggu! Mendoan! Jawab.. Ke? Kasih telur ya? Enggak! Wah, maka mau! Slogan Mendoan Nyopo! nah nih, kalau saya biasanya begini pak kalau lu harus seluruh nyong kabang, ini pada mampir warungnya nyong tempe nyong si hambanya ngepol kayak rainnya bakulnya iya nah, tempe mu tase hangat tempe ku joss tempe mu milik suamimu bloss gini dong pak, izin dong pak, slogang saya obo pasal bawa tempe ya, kemana ya wis wis, ini tempenya? iya, izin jomba iya, boleh ya gini wis ya gelur gelur tempe mu tase hangat tempe ku joss tempe mu tase enak tempe ini hakan kesiya terimakasih pak Tersowen pak Tersowen Pak Dedi goe pak Dedi halo, halo semuanya dudaku gitu pak kalau di sini. ayo pak dudaku iya halo, dudaku takkan diobrol waaah masa sih, yakin yakin wah ini opo nah sudah ini opo ini opo sini sini, backlight kalau ke sana nanti glowingnya keliatan ini namanya mie kutel mie ayam kuah kental harus begini ngomongnya mie ayam kuah kental awas loh kalau gilek sedikit Sunda bisa kacau mie ayam kuah kental bahaya kalau sama orang Sunda bahaya itu kalau fans saya itu ada passwordnya mie kutel suci sotong gilebek oh apa sekali lagi mie kutel suci sotong gilebek sekali lagi mie kutel suci sotong gilebek udah aku makan dulu silahkan bapak cobain dulu pak, jangan pakai apa-apa terima kasih kuahnya enak banget pak saya makan mie ayam dimanapun ini mie ayam yang terenak yang saya makan alhamdulillah terima kasih terima kasih tapi saya baru yuk ada mie ayam kok wangi ya wangi 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 yang punya nya pakai minyak dulu ya iya cuci tangan tadi saya salam lagi nanti wangi yang punya nya habis iya lah iya gimana pak ini enak enak banget bener aku makan mie ayam ini mie ayam yang paling enak yang aku temukan terima kasih alhamdulillah pak dan aku juga makan mie ayam ini mie ayam yang bawel banget yang bikinnya ini hahaha baru aku temukan tukang mie ayam sebawel ini jangan ngerti pak mie ayam apa mie kutel suci sotong gilebek mie kutel betul artinya mie kutel mie ayam kuah kental oh kuah kental mie ayam kuah kental betul 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 tuh kan bener kan lor mie ayam yang paling enak yang pernah ditepuin sama pak Deddy Mulyadi yawes ya pak kia orang Jawa Barat, orang DKI, orang Banten maka mie ayam disini murah mie ayamnya mahal longkosnya hahaha hahaha tapi gak mungkin ketemu saya kan pak enggak 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 kesemun banget ya pak iya pokoknya enak banget ini suaminya hebat banget punya istri seperti ini makasih sama-sama kita kalau saya jadi suaminya dia gak akan kuat ngeladeninnya hahaha ngeladenin ngomongnya itu toh pak matur sungguh sangat ya pak matur sungguh sangat oke pokoknya yang kekebumen mampir kesini alhamdulillah makan mendoan betul makan mie ayam makan ketoprak 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 makan soto ayam mie putri yang diharamkan makan yang dagangnya hahaha itu dudaku itu katanya eh ternyata lebih ganteng ini dudaku bukan dudamu hahaha ganteng banget asri sumpah pak lumayan enggak asri beneran ganteng kalau menurut saya gak ganteng kalau ganteng gak akan dibuang hahaha hahaha hahahaha 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 Hidup itu harus ganteng aslinya, daripada ganteng di postingan Karena hidup ini tidak boleh wajah kosmetik, hidup harus otentik Betul Apa adanya punya bini gede gini nih, matiin aja Betul gue Empuk Empuk? Empuk jeruk Miku telan jelek Enak banget ini Alhamdulillah habis lah Juga udah enak Cuma satu masalahnya Kalau saya kan makan mie ayam Enggak dikasih kecap sudah enak Tapi kalau saya lihat yang punya rumah makannya lihat aja udah kenyang Aduh bisa aja Ayo bikin apa lagi, ngomong-ngomong lagi Oh iya nih Maaf, maaf, maaf Apa, apa Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa Oh iya Halo Assalamualaikum Selamat datang kembali Buat Forersnya Pak Deddy Mulyadi Subscribnya Pak Deddy Mulyadi Ajak kalian yang kemarin sempor Mami paru nginyong Tempe mendorongan Pak Suci Sotang Dan sampai di Bendungan Sempor Orang kurmen mendorongan itu Sintai belur Anak mikuti lembarang Mikuti lewis jelas terbukti Nikmatepol jarak Pak Deddy Oh iya Pak Iya Pak Mak tersebut Jadi ini semuanya berapa? Bang Pak Pak, bayar nggak usah Hah? Tidak, nggak usah Bayar ya? Enggak, nggak usah Pak Enggak, bayar nggak usah Makan yang dimakan harus dibayar Enggak lah Pak Enggak, kata puas pesan nggak usah Pak tadi ikat aja makan Ini semuanya saya bayarin Satu seengah juta kan Terima kasih Masa Allah Terima kasih Dikasih Tadi nggak mau dibayarin Tadi nggak mau dibayar Jangan Pak Sama puasnya nggak boleh bayar Disangkanya bayarnya mau 13 ribu Sekali 10 korsi Ya tidak lah Disangkanya mau 130 ribu Padahal bar 1,5 Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah lebih dari cukup Terima kasih Pak Deddy Mudah-mudahan saya doakan Semoga semakin berkat Amen Sehat Amen Semakin sukses Amen Jangan lupa Pak Jangan lupa pilih Prabowo Iya Satu lagi Pak Nih kalau Prabowo jadi presiden Saya datang lagi kesini Gorong Siap Nih seminggu saya gratisin rumah makan ini Ya lihat satu Serius Satu lagi Pak Apa? Jangan lupa Pak Eman-eman ganteng ya Pak Bojo mening Aik deng arti ya? Jangan Apa? Apa? Ganteng Pak Sayang kalau nggak nikah lagi Iya gampang Langsung lemes kan Urusan nikah tuh gampang Yang lebih penting tuh bukan pernikahan Apa? Menjaga pernikahan Betul Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Nikah itu gampang Menjaga pernikahan itu sulit Betul Tapi jalannya dengan kebahagiaan Terima kasih Pak Jodoh nggak akan lari kemana Betul Karena sudah ada di depan mata Nah itu maksudnya Terima kasih ya Pak Oke makasih Sehat-sat selalu penggunaan juga ya Pak Wah segitu Senang banget Cukup nggak di Toto Cukup nggak? Alhamdulillah lebih jahit cukup Pak Alhamdulillah Makasih Makasih buat jodoh-jodoh yang lain Enggak Tentun Paling buat itu ya Buat becer penting Pak Bacer Bacer Blanjar Makasih Pak Terima kasih Buat bonus karyawan-karyawan saya Pak Ini kan lagi lada sedikit Lada pusing Karena capean Kan nanti itu Sama sehat Makasih ya Pak Alhamdulillah Terima kasih Pokoknya biasa pendapatan sehari berapa Kali seminggu saya bayar Wah Kali lipat berapa itu? Oh pengen sepuluh kali lipat Saya bikin sepuluh kali lipat Gada lupes Apaan Karena dulu Kacak yang dulu Gaf Kek tak cek Kek tak cek Kek wajar Else Not Governor Cek Saya Ap Kek Cek T M Terima kasih.